PEMBICARA 1 Rasanya maram Masuk kemolo Matanya mejeng Mertuwo lewat Masih ditelan Kejauh keras Sudah biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdaya disini Di channel Hidayatul Fikri Channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih PEMBICARA 1 Janganlah hukum, ngawak malik oleh-oleh nyong. Pembelan jeng, kisamu cukup nyong, kita makan besarnya. Sudah terasa, kita sudah memasuki minggu ketiga dari bulan Ramadan. Di mana suasana memang berbeda tahun ini. Suasana-suasana yang tahun-tahun kemarin kita masuk ke pecah suara-suara Ajan di Majid, suara wong cerawai, suara-suara gayung bersambut, meneriakan kalimat-kalimat Allah, termasuk juga pasang beduk yang tahun ini sejingok berbeda. Walaupun tiap tahun yang namanya pasang beduk, itu jadi hal yang sangat dirinduk oleh masyarakat. Karena itu memang budaya yang ditunggu-tunggu. Untuk para pengguruh makanan. Kalau kita bicara soal pasang beduk, Mang Dayat cubo untuk keliling kemarin. Mang Dayat cubo untuk keliling kemarin jengok di daerah-daerah sekitar lingkungan Mang Dayat. Yolah di Putamo di Pasar Atum, di Jalan Ratna, ke jengok, suasana sepi. Kemudian Mang Dayat jengok di daerah Ulu Balang, arah ke demang lebar daun dan ternyata, begitulah keadaannya. Mulut besar panjang mak lengan. Kejal-kejil. Keaja-kejil. Kejil-kejil rasanya marahum. Masuk ke miloh, mata nyum magic. Bertuwo lewat kasih di telat. Kejil keras, sudah biasa. Asap baik, iwan-manyu teras above. Di goreng pake, minyak kelapa, jadi nampak lemak rasu Pempek lenjer, oi pempek lenjer, siap bunyi ngopatin lah Tahun ini jauh, drastis, sepi, dan dengan kata lain Saya itu juga dengan Mang Dayat Mang Dayat dengan usaha Mang Dayat yaitu catering apika Sudah kurang lebih 10 tahun ini kami menggelar pasar beduk di depan catering apika ini Dan perasanian benar-benar itu bisa mencapai 70% dibanding tahun-tahun kemarin Alhamdulillah Mang Dayat masih baca jualan Terutama Alhamdulillah itu tempat dewek Jadi tidak banyak sewa Jadi walaupun kondisi jamanan Walaupun Mang Dayat omong ke sepi Alhamdulillah kita masih baca bertahan Ditambah lagi karena kita memang sudah Kurang lebih 10 tahunan Tiap tahun buka jualan di sini Jadi uang-uang lah tahu Lalu tiap tahun kita jualan Jadi menggualan dari mana-mana Ada yang dari kapati Ada yang dari perunas Ada yang dari pelaju Ada yang dari kalang rapor Itu banyak yang datang ke sini Karena mereka sudah tahu Jadi kasihat juga Alhamdulillah yang tidak jualan Mengapa uang jauh-jauh datang ke tempat Mang Dayat ini Dari peta pati, dari pelaju, segala macem Karena Sama halnya dengan pasar berduk-pasar berduk yang lain Pasar berduk itu biasanya Ngejual makanan-makanan Yang umumnya tidak kapi di hari biasa Nah, untuk Mang Dayat dewek Di sini kita banyak Menyediakan itu makanan-makanan prembang Makanan-makanan lama Makanan-makanan rumahan lah Nah, contoh yang agak-agak jarang ya Misalnya Mang Dayat di sini ada yang jual mangut Mang Dayat juga jual semur jengkol Nah, ada siri kayo Ada yang namanya pentol Sati kukus Ada yang mangut Nah, mangan Nah, tidak pernah ngomongan Kalau kamu tahu, mungkin pernah dengar Tapi, cak mano makanannya mungkin kamu tahu Termasuk tindang, ado, malbi, ado Jadi, memang makanan-makanan khas prembang Itulah yang banyak laku di tempat Mang Dayat Jadi, yang langganan-langganan Lalu, tiap tahun itu pasti mungkin muncul lagi Nah, untuk dolor-dolor yang nak berkunjung ke sini Sebenarnya udah bang Tinggal buka di map baik Tinggal ketik rapika catering Ikuti jalannya Ketri Mang Dayat ini di daerah 32 ilir Di jalan Mas Rayu Tidak jauh lah Kalau dari Kambang Iwa Kalau lebih satu kilo lah Dekat Universitas Syeket Kirti Nah, itu kodisi Ketri Mang Dayat Kalau nanjing mau di sini Jaturi, mampir Memang kalau kita lebih sering Nyinggok ke bawah Insya Allah Dengan kondisi apapun Kita untuk lebih mudah bersukur Di bawah kita Masih ada yang lebih susah lagi Karena pada dasarnya Kita udah usah menganggapi Ini terlalu panik Karena memang rejeki Sudah ada yang ngatur Jadi, kita harus bisa Dengan kita banyak bersyukur Insya Allah Allah akan melaporkan rejeki kita Sekian dulu dari Mang Dayat Kalau ada salah-salah kata Dari narasi Mang Dayat Ataupun dari video Mang Dayat Mang Dayat minta maaf Kepada Allah Mang Dayat kita ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesip aside joy in bilingual sebab Sampai jumpa Sampai jumpa если pregunti Sampai jumpa 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 Sampai jumpa